Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo hari ini, Senin 19 Juni 2023, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kesempatan itu, ia merespon kabar soal dirinya yang akan dijadikan tersangka terkait kasus dugaan korupsi. Setelah selesai diperiksa, politikus Partai Nasdem itu langsung diberondong pertanyaan oleh awak media. Satu di antara pertanyaan yang dilontarkan awak media, yang ini berkaitan dengan statusnya yang disebut akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun Syahrul Yassin Limpo memilih untuk bungkam. Begitu pula saat dimintai pendapat berkaitan dengan adanya unsur politik yang dilakukan KPK dalam mengusut kasus ini. Syahrul hanya terdiam sambil berlalu meninggalkan lokasi. Ia juga enggak menjawab soal dugaan dirinya memeras beberapa pejabat di Kementar. Mementar hanya menyebut sudah memberikan semua yang ia ketahui kepada tim penyidik. Oleh karena itu, awak media diminta bertanya kepada KPK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!